hai 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 kenapa masing-kenapa apa-apa enggak kalau masalahnya daripada aku apa-apa yang potif ya dalam hidup ini kan semua saya dapat jelasan harus ada yang Jangan sampai salah satu jenuh Salah satu bahagia Salah satunya sedih Kita harus jelas Sejelas-jelas Harus punya prinsip Satu senang Yang lain juga ikut senang Jangan sampai Satu senang Dua sedih Cek-cek Hah Siapa yang berikuran begini Jelas sekali Ini masih ada atas Apa gak dikasih Mama mau basi ini Tata semuanya hari Dua Jadi Ini mau dikoditnya itu Ambil ini Dua Mana-mana Ini mau dibuat Ini mau dipakai Untung memakai Tahun ini Masuk itu Tadu ini mau makan dulu Sisanya dah Saya makan Masuk Sekolah Kalau Abis Maghrib Tutup Komunian Toko Ini Tutup Bis Maghrib Habis Tutup Habis tutup Habis tutup Selamat Sini Bapak Jukit Jadi Begini Papa Tuh Mau tanya Kamu Kamu Kecewa Nggak Papa Beli Mainan Lagi Jujur Cewa Enggak Dua Ada Sebentar lagi Akan datang Paket Duntun Jangan Bakal Itu Nomor Dua Jangan Ngiri Isinya Terus Perpat Semua Tidak Baju Olor Dada Kalau Pilih Baju Olor Kamu Ngomong Pilih Sendiri Dulu Papa Lagi Nggak Sempet Milihin Kira-kira Pada Kecewa Enggak Saya Banyak Belajar Nanti Tidak Ikhlas Ben Rido Bener Yek Gue Mengirim Maling Saya Batin Sperpati De Bakar Kagak Tas Itu Kan Kainan Papa Sudah Lama Terbenduk Motor Begitu Loh Is Tepat Bersambung Juga Tolong Jangan Dibakar Kemarin Ya Udah Dua Paket Jadi Pakar Ambil Sengaja Jadi Semangat Kalau Sudah Dibakar Duk Masa Biar Numpuk Aja Abis Sengaja Sengaja Tas Sengaja Antara Kau Dan Aku Oh Yang Buang Ke Sampah Hali Yang Sengaja 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 Plasik Plasik Yang Dibakar Kalau Membenerin Seperpat Elektronik Itu Kan Kecil Kecil Itu Sudah Dibeli Malah Dipakar Jadi Terus Lempoh Antara Morder Lagi Tetapi Sudah Males Gitu Awalnya Udah Males Saja Gitu Lampun Tidak Usah Diperbaiki Memang Taktir Rusak Baru Dateng Baru Mubu Besok Kalian Nyeres Henyang Budaya Dulu Maled Dobong Nyeres Tanya Apaku Pelih Terhadap Anakku Anak Ini Anak Nono Tidak Papa Tidak Emang Emang Enak Bukan Orang Bayu Begini Saya memang Kadang Mempertanyakan Ketika Kamu Minta Duit Atau Apa Memang Sebagai Orang Tua Ya Pasti Pertanyakan Itu Buat Apa Itu Adalah Hal Yang Normal Dan Hal Yang Wajar Cuma Pengen Kepijaksanaan Dari Kamu Yang Maka Duit Jangan Karena Duit Itu Tinggal Minta Sama Orang Tua Terus Ketika Ditanya Memang Duit Buat Apa Nah Gak Iklas Banget Ngasih Tanya In Loh Atau Ya Kurang Lepih Itu Mirip Tanya Mulu Iklas Ngasih Kayak Gitu Ya Iklas Pada dasar Iklas Tetapi Semuanya Itu Untuk Belajar Saling Bijaksana Dalam Menggunakan Uang Terlalu Boros Ya Nggak Bagus Ya Terlalu Irit Ya Nggak Bagus Gitu Nanti Kalau Terlalu Irit Makan Ini Aja Nggak Ditahan Makan Tahan Hanya Begit Terus Terus Nggak Berhenti Nggak Makan Nggak Minum Kayak Nyari Kitab Kayak Patkai Katanya Patkai Nggak Makan Nggak Apa-apa Yang Penting Ada Perempuan Iya Si Pakai Panglimat Yang Peng Itu Kenapa Panglimat Yang Peng Cuma Dikutuk Diri Babi Saya Ngomong dulu Ini ke Kamu Kamu Nombok Dikira Saya Duit Buat Mainan Saya Sendiri Itu Meng 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 Tanggung Jawab Terhadap Anak Istri Itu Soalnya Sudah Jumlah Sekian Jadi Berapa Apa Sebanyak Ini Bukan Soal Banyak Atau Sedikit Tetepkan Kadang-kadang Orang Ngomong Oh Ya Itu Mau Buat Main Main Kayak Gitu Dirapiin Itu Dibersih Motor Kotor Ya Kalian Kalian Papa Naikin Nanti Kalau Kamu SMP Kalau Mau Belajar Boleh Itu Itu Ini Lagi Terrapin Dulu Keren Awal Apa Sinek Itu Kan Biasa Metik Bucing Sok Ini Bagus Aku Jadi Kalau Karena Lopang Saya Sudah Ngecek Semua Yang Dari Apa Yang Dibeli Dan Sebaiknya Sudah Mulai Diodera Jadi Supaya Nanti Buat Main Begini Begitu Karena Saya Dari Kemarin Juga Mungkin Dalam Beberapa Bulan Ini Ya Setiap Hari Gitu Ya Setiap Hari Gitu Ya Jadi Setiap Hari Gitu Dari 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 Kemarin Kemarin Kan Kerjanya Cuman Nyari Duit Terus Kapan Saya Maka Gitu Doang Dari Kemarin Kok Ini Datang Duit Iya Papa Silah Jadi Saya Ngomong Dulu Ini Suka Keveran Nanti Mau Disangka Suka 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 Corona Komodo Itu Masih Kan Belum Belum Ada Tabungan Sebenarnya Kalau Misalnya Kamu Sudah Ada Tabungan Sendiri Sebenarnya Papah Anjur Supaya Nabung Cuman Karena Kamu Belum Apa Yang Ini Yang Masih Dijagain Orang Tua Kamu Belum Punya KTP Belum Bisa Nabung Sendiri ya di mana-mana belum bisa karena kamu belum punya KTP kamu nabunya masih nabung gabung nabung tetap gabung jadi nantinya orang tuanya kamu bisa tahu sendiri orang tuanya bijaksana dalam menggunakan uang juga tidak terlalu cocoran untuk diri sendiri saya juga mempersiapkan untuk diri kamu nantinya kamu besar misalnya kamu mau usaha mungkin perlu modal kita mungkin ada sebagian jadi modal disitu pemikirannya jadi jangan sampai kamu berpikiran ya orang tua punya duit jiran diminta buat beli ini itu tapi kamu biasanya begitu kalau minta kalau belum beli kasih memang ngamuk bulu gitu gak usah jauh-jauh soal minta bulu aja kita udah ganti pakai roti lain kagak mau gitu tetap ngomong baik gitu kagak ada berhenti-berhenti-berhentinya gitu sadar kak begitu terus kamu waktu minta piano 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 coba kamu ingat siang malam pagi sore ngomong terus sama papa iya loh jadi kurang lebih seperti itu masa kamu bijaksana lah masa bijaksana tuh ketika meminta sesuatu pun ya harus istilahnya diremblonya ini papa cuman kemarin kan mintanya kesorean memang enggak ada nah kita ganti dengan roti lain karena memang sudah enggak ada ya mak jodoh-jodoh ada itu kan beli langsung nah ternyata masih ada gitu cuma yang beli langsung perlu dapet itu bukanya gak mau beliin tapi mana apa ya beliin cuman ya kadang-kadang lah kalau kesorean itu tidak ada nyatanya kalau yang bukan makanan yang mainan setelah kamu beli ya juga liatakin dong begitu kalau lu sesuai makannya separuh dong sih makan banyak dia kelihatannya memakan berhari-hari berkali-kali cuman begitu jadi kamu belajar bijaksana dalam melihat oh iya orang tua mungkin punya uang tapi iya mereka itu bijaksana mengelola uangnya mungkin nanti saya sekolah perlu biaya kali gitu kamu sudah pikir begitu jadi ke kakakmu dulu juga begitu saya ngomongin cuman dia menganggapnya saya terlalu perhitungan saya dianggap perhitungan ini bukan masalah perhitungan gitu ini masalah sama-sama jaga nih kalau masih kira-kiranya masih SD SMP seoke lah ayo gitu nanti sebenarnya persiapannya adalah menjelang SMA ke kuliah gitu SMP SMA ke kuliah itu yang harus dipikirkan tentu kenapa karena satu ibu kamu udah nganggur lama sekali disuruh kerja gak mau itu yang pertama yang kedua sudah setengah batas suruh kerja yang kedua bapakmu kerjanya kan gak menentu kadang ada kadang kosong kadang banyak kadang dikit nah disitu butuh pengelolaan yang bijaksana gitu kalau gak bijaksana ya habis dulu masih iya waktu kita beli tanah 19 juta yang habis itu malah nganggur itu yang kebun yang ada pondok punya nangis tau papa tuh mana gak ada kerjaan sedih tau semua habis gelang kulon iya itu masih 500 25 emas-emas dijualin semua buat beli itu ternyata habis itu nganggur gimana ya simpenan lah sebagian jadi simpenan buat cadangan pas ini pas habis itu ketemu sepi nangis ya mungkin kalau kayak kamu mungkin nangisnya gak kelihatan itu mau kelihatan nangis doang orang tua yang ngasih duit ya itu tapi dia kan masih kecil coba kalau kamu kepengen duit terus gak dikasih sama orang tua mau menangis kayak api sedih kan gitu nah papa begitu lah kamu semua minta doang nangis gak bisa nahan ya papa harus berusaha gitu makanya sejak saat itu setiap menggunakan uang mau buat bangun apa mengapa papa itu gak mau apa terlalu dalam gitu pakai duitnya tetap aslinya jangan sampai terlalu mepet gitu betul mepet sedih papanya sedihnya karena itu hasil yang papa kerjakan ini kadang dikit kadang banyak kadang kosong gitu apalagi kalau ketemu pelanggan yang apa customer yang kurang safe gitu kan kadang-kadang ya gak untung sebetulnya gitu cuman karena itu udah jadi kerjaan saya sendiri ya dinikmatin supaya saya tidak bosan kalau saya gak ada kerjaan pun kan bingung gitu ada setiap bayi yang dilihatin kan cuman istri papa doang kamu sekolah saya lihatnya ini masuk kamar ini lihat dia lagi tiduran pas di sini lihat tv dia lagi tidur di sini saya juga bosen lihat begitu doang kalau dia masih mending dia keluar antar jemput kamu dia bisa melihat yang lain yang tinggi yang panjang dia sindal datang sekolah orang tinggi kecil nah kalau saya enggak itu mas gitu kan ada keluar masuk begitu aja mau ngerjain apa juga bingung dong kalau lagi kosong ini juga pas kosong ini satu juga mungkin anak-anak sekolah udah mulai tertib kali jadi kelihatannya udah mulai kurang gak kayak kemarin kan waktu awal-awal anak mau pada sekolah kan bisa bisa banyak ini udah kurang atau mereka lagi pada fokus sama pramukaan sama kejubasan itu orangnya si fokus itu semua ini kan kelihatan momen kamu lihat kalau momen begini papa tuh sepi nah kalau papa sepi begini berarti papa tuh biasanya pakai duit gitu bener gak gitu kalau soal kalau soal dari konten duitnya ada di mama kalau kamu protes ke mama apa sepatu jadi jangan ini kan ke papa nanti disangka gini gitu tapi kamu masih dibagi gitu jadi ya istilahnya tuh kamu lihat aja ke mama sendiri disitu kalau yang saya saya usaha sendiri gak ada yang bantuin kasih garam ada coba lihat itu cerawat coba lihat kok enggak 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 belum belum kesenggol kok kayak mau terengok emang kesenggol masa sih coba lihat makanya kamu diam apa sih itu cerah tidak tidak nyutik posisinya begini nih kamu begini kamu maju begini kalau dicutik begini pasti copot kulit te copot muka ini liat ini enggak mau petang sebenarnya patangan papa jenakan begini ini mana ini megang kagak nangis yang tertunda kemarin nangis kenapa ya kali membunyai lama mamanya belum balik bagaimana saya ke warintas saya baik ini kamu makan ini kamu sudah mau lihat katanya itu itu mau ambil ambil potong nanti masalah nantinya apa sih nanti itu bener tau dia gua keluar itu aja motor papa ikhlasin enggak jadi bayar mama masih gimana naik kurang mau jaga-jaga atau mamanya sudah sudah bilang katanya suruh jaga-jaga mamanya tapi jangan sempat rangkap loh kayak gitu udah lihat oke ini bilang dia msah msah benar apa money maksudnya apa iya msah kamu konten semangat yang putus-putus 212 kan ini mah berapa kamu hitungnya maksudnya seneng kalau konten nah kan sudah bulan ini kali oh bulan ini disini kalau bulan ini ada disini kamu lihat itu sudah kelihatan semenok mama itu papa lain ceritanya tiga tujuh dan nanti masuknya ke situ juga cuman dicicil kok kepala itu dicicil apa memang dari becamu itu masuk dari mana bukan orang jualan masuk ke situ masuk beli motor pakai papa itu di situ dapat buat udah kan ceritanya dicicil cipal itu memang itu tidak masuk langsung ke kamu tapi kan para jualan saya masuk ke situ kamu hitung itu rata-ratanya berapa selama tiga tahun 2021 22 23 ya hampir 24 baru dua tahun setengah rata-rata aja 6 kali berapa bulan berarti keluarga bahagia buat dia semua tas ya elah memang masuk ke saya tetapi barang jualan mesin saya masuk ke kamu makanya dihitung dong kalau duit masuk Allah sungguh itu kok gak mau wiran yang masuk ke kamu agak dirasa taunya enak aja dia masuk ke saya katanya itu masuk ke situ itu semua gimana sih ini yuk maksud papa begitu ya pincas sana jok kalau mesin saya pakai duit itu masih ada ya sih berarti ya hari ini gue hari ini kalau dikasih duit ya orang-orang apa-apa ya maksudnya maksudnya ya orang apa-apa di wei ya ya gue itu nanti kebijakan ngomong sama mama itu mau dikasih apa enggak mau buat deli apaan kalau itu apa apa ibi ya ini tersimpan dulu nanti buat baik sekolah buat apalagi itu jadi papa ngomong nanti ada paket datang paket datang satu ya jangan cengkel kedua jangan dipakar ya kewajan dipakar kita lalu di kamar dan lalu di sini ya tas ya bukan soal taruh di mana namanya paket baru datang entah gede atau kecil itu ya kamu tinggal simpenin saya nandur AC itu pakai itu sampai sedih bakar kamu tuh kalau dicampak pakai itu saya itu sampai itu saya ngomong begitu saya main-main juga karena memang mengerjain yang lain juga sebenarnya lagi males ingin ambil yang bocor kayaknya enggak rapet-rapet itu saya main-main udah rapet untuk di mati kembraja gitu ya mau ini lagi kenapa katel usapnya keram katel ini kantor pantat pantat silit 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 isi udah begitu ya salaman kamu juga harus pidaksana dua persen dua persen dua persen dua persen kalau bilang sama mama hitungan begitu kalau 20 persen berarti oke 20 persen kalau hitung aja dia yang minta sendiri 20 persen dari 2 juta dia minta 20 persen 200 ribu soalnya misau hitung-hitungan kalkulator masa tak tambah misalnya kan 20 dari setiap pas nyong rolas saya nggak buat 12 persen tiga itu tiga kan HP gua sesal itu dua juta dua persen kali dua juta gitu 20 persen kali dua juta berapa itu harus ibu berapa 400 orang dibilang sama-sama minta 400 nggak papa ya udah 12% kali 12% kali 2 juta udah kalau minta gitu ketemunya kan jadikan cuman 26.260 kira papa ngerti matematika kalau matematika papa ngerti tapi kalau suruh baca inian yang rumus lain Pak Bapak paham berat 20 merah pesen ya terus yang ngediting berapa terus yang upload buat model beli datanya siapa nah kalau langsung dibagi 30% lah saya nggak balik model dong balik model bagaimana 50 yang telur-pelur mat 20k ke rumahnya sedikit itu kau bilang sama dia yang penting kayak gitu kau kalau bener kamu enggak kecewa kagak enggak sewa kau juga jangan bawa poros karena jatahnya mau dipakai waktu sepatutnya aku ya kurangin itu aku udah ngomong ya aku udah jujur ya masih ngomong-ngomong kok pada misi sih peringgapan motor ninja tadi sampun angsa boton sakit untuk merisakan nonton dalu motor ninja masuk teh yang tadi orang ya boton sehingga asal ya untuk menuju ke sana minggi-minggi menang sopun nama sih sampun ngomong-ngomong Bukan Anshal Bapak Masa bawa Aduh sepuat Aduh sepuusu shneri Tuut ni pintaa rullira? En oo En oo Potki että se tää tugrun accessibility Niin Onko aivan 53